Pemirsa Richard Eliezer kembali menceritakan momen dirinya di perintah Ferry Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Menurut Eliezer, perintah eksekusi itu disampaikan pada tanggal 8 Juli di lantai 3 rumah Saguling. Putri Chandrawati turut mendengar rencana pembunuhan tersebut. Kemudian? Saya tanya ke bapak. Saya perintah bapak. Sini dek. Pada situ bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah. Saya masuklah. Baru dibawa saya ke sofa yang mulia. Disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia. Baru depan sini TV, disana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Saya masuk belum kelihatan ibu putri. Baru bapak nanya ke saya. Lihat ke saya, kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu gak ada kejadian apa di Megelang? Saya bilang, siap tidak tahu bapak. Baru gak lama kemudian ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping ibu. Bapak abis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi abis ngobrol, nanya itu saya bilang, siap saya tidak tahu. Saudara putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Baru abis bapak masih nangis ini, saya ada kejadian apa di Megelang. Baru dia bilang, ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru abis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu, saya kaget yang mulia. Saya kaget, saya, wah kok kayak gini kan. Sampai di, maksudnya kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia. Karena posisinya kan bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Megelang yang mulia. Jadi saya bilang, duh, takut bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia bilang, dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah nangis saya dia. Dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang keranya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pengkat saya ini. Kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, bapak nangis. Tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, sudah, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia. Saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, gak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan, tangannya sudah begini yang mulia. Sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam. Baru dia bilang begini. Jadi gini cat. Lokasinya di 46. Dia bilang ke saya. Lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, Ibu dilecehkan sama Joshua. Terus, Ibu teriak. Kamu respon. Terus Joshua ketahuan. Joshua tembak kamu. Kau tembak balik Joshua. Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar. Yang apa namanya suara yang menurut saudara putri dengar. Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar. Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Pasti mendengar.